Selamat datang Profesor Bagir Manan, apa kabar Prof? Alhamdulillah, terima kasih diundang Iya, ini masa pandemi ini kira-kira Prof Bagir ini sibuk apa ini Prof? Apanya Bu? Sedang sibuk apa ini kalau di masa pandemi seperti ini Saya karena gak bisa kemana-mana gitu ya Gak kemana-mana ya Prof? Gak kemana-mana, bahkan ke Bandung pun gak, nengok cucu pun tidak Oh enggak ya Prof Sudah hampir satu tahun nih tidak melihat cucu di Bandung gitu ya Kan kita berpegang prinsip menjauhkan balak itu lebih bagus Daripada kita mencari-cari balak gitu ya mudah-mudahan Tapi tetap zoom, narasumber Saya pertama saya tetap di rumah membaca, menulis gitu ya Oh membaca tetap ya Prof? Ya, saya tetap membaca, saya tetap membuat tulisan-tulisan Kalau sudah sekali berprof Bagir ini apa yang dibaca Prof? Begini pengalaman saya Bung Buku yang sudah dibaca Dibaca lagi, ketemu lagi ada hal yang tadinya kita anggap gak perlu diperhatikan Dan ternyata, oh ini dalam konteks yang lain sangat kita perlukan gitu ya Kadang-kadang yang menjengkelkan itu Bung Apa? Ini pernah saya baca, pernah saya baca, di mana bukunya Di mana bukunya Itu jengkelkan Kalau biasanya begitu Prof, kalau butuh malah susah dicari Begitu gak butuh ada aja di meja itu kan Ya itu, itu ya Sudah itu Saya yang rutin juga adalah Pagi-pagi saya setelah Kegiatan itu saya jalan Di sekitar rumah aja ya 30 menit setelah berkeringat, sudah gitu ya Pantesan, awet, mudah Prof Sudah itu saya nonton TV Nonton TV Sambil tidur Itu resep sehatnya kira-kira gitu ya Dan saya masih ya, kalau ujian S3 itu saya masih diajak oleh teman-teman Meskipun dari rumah ya, mungkin sekarang Atau ada FGD-FGD itu saya masih Betul-betul, iyalah Prof Alhamdulillah teman-teman masih ngajak gitu Artinya Itu merupakan satu Satu bentuk aktivitas Refreshing gitu ya Dalam segala hal Refreshing intelektual Refreshing psikis Dan macam-macam Justru karena itu Prof Sebagai guru gitu kan Guru pemikirannya itu kan tidak boleh Tidak boleh berhenti saya kira Dan tentu publik Murid-muridnya Prof Bagger Saya kira di seluruh mahasiswa fakultas hukum itu kan muridnya Prof Baggir nih Gurunya guru gitu kan Insya Allah Itu tidak boleh, tidak boleh berhenti kan Kita terus membutuhkan Oleh karena itu Hari ini Prof Terima kasih sekali Prof Baggir berkenan hadir disini Di supremasi Prof Supaya presisi memahami konstitusi Alhamdulillah Hari ini Saya pengen Ngobrol-ngobrol Soal pilkada ini Prof Ya Soal pilkada Saya kira Banyak hal Yang mungkin bisa kita Kulik ini dari Prof. Baggir mana Karena saya kira Praktik Sebagai pertama Sebagai Ilmuwan Intelektual Saya kira itu menjadi Sangat Apa ya Sangat urgent gitu ya Kita kulik nanti Apa sih Pilkada menurut konstitusi Menurut Prof Baggir itu seperti apa Yang kedua Prof Baggir Saya kira Karir puncak Sebagai ketua mahkamah agung Sebagai penegak hukum lah kira-kira Dua hal itu kira-kira Prof Sebagai ilmuwan Ilmuwan intelektual Kemudian sebagai penegak hukum Saya kira itu Yang ditulis oleh kolega Prof Baggir Ketika purna Di MA ya Prof 2008 Saya juga sempat baca gitu Nah jadi Hari ini kita akan bicara Dua hal itu Prof Prof Baggir Sebagai ilmuwan Sebagai intelektual Pakar konstitusi lah Kira-kira begitu Kemudian pengalaman Prof Baggir Saya kira salah satunya Sebagai ketua mahkamah agung Karena secara sejarah Pilkada itu pernah Di mahkamah agung Kan kira-kira begitu Prof Beberapa hal saya Baca Nah ini kita bicara Soal pilkada Prof Saya ingat Kalau tidak salah Disertasi Prof Baggir Manan ini kan soal Hubungan Pusat dan daerah Menurut undang-undang dasar Prof Suman Prof Sri Suman Dengan Siapa dulu Prof Prof Komar ya Komar Komar kan taat majang Oh ya Nah Sama ada dari Belanda Ada dari Belanda Iya Nah sekira Saya pernah Baca buku Bukan yang pertama Mungkin tapi Saya ingat betul itu Saya gak tahu Apakah itu disertasi Apa bukan Menyongsong Fajar Otonomi daerah Kan gitu Ada satu lagi Buku Ada satu lagi Nah Nah ini Prof Saya ingin melihat Karena Ini hubungan pusat Dan daerah Menurut undang-undang dasar Ini banyak Apa ya Diskursus soal Pilkada itu Apakah Rezim Daerah Rezim pemerintahan daerah Atau rezim Pemilihan umum Kira-kira begitu Saya kira itu mungkin Akan ada kaitannya Bagaimana Prof Melihat Pilkada itu Sebetulnya Saya ingat dulu Ketika Saya Dengan Sejumlah ahli lain Ya Di Ikut sertakan Di MPR Sebagai ahli Ahli Ketika kita Menghadapi Perubahan-perubahan Undang-undang dasar Ya Antara lain Antara lain Perubahan Pasar 18 Nah Di dalam Pasar 18 itu Sesuai dengan Tafsir Atau penjelasan Yang susun Prof. Supomo Mengartikan Pemerintahan Daerah itu Baik Dalam Pengertian Desentralisasi Maupun Dekonsentrasi Waktu Waktu Diskusi Di DPR Di MPR Saya Mengatakan Agar Ketentuan Tentang Pemerintahan Daerah itu Hanya dibatasi Pada Desentralisasi Yaitu Otonomi Dan Medi Tidak Dimasukkan Dekonsentrasi Karena Dekonsentrasi Itu bagian Dari Sentralisasi Bagian Dari Susunan Pemerintah Pusat Sedangkan Kita Bicara Disini Bicara Desentralisasi Yang isinya Otonomi Dan Tugas Pembantuan Medi Bawin Co-administration Dan Itu Disetujui Itulah Yang Isi Sekarang Itu Karena Itu Tidak Ada Bahasa Dekonsentrasi Dalam Perubahan Undang-Undang Dasar Kita Kan Itu Dianggap Sesuatu Yang sudah Melekat Di Dalam Susunan Pemerintah Pusat Jadi Tidak Perlu Lagi Harus Ditulis-uliskan Dan Disetujui Waktu Itu Itu Satu Kemudian Yang kedua Kita Tahu Pelajaran Kita Bahwa Negara Kesatuan Bisa Yang Sentralistik Bisa Yang Kesatuan Desentralistik Dan Kita Sudah Sepakat Bahwa Para Founding Fathers Kita The Framers Our Constitutions Bahwa Kita Itu Negara Kesatuan Itu Dengan Sistem Desentralisasi Mengapa Kita Memilih Sistem Desentralisasi Ada Berbagai Sebab Pertama Sebab Apa Kultural Sebab Kultural Itu Karena Indonesia Itu Sejak Dulu Kala Banyak Sekali Terdiri Di Satuan Pemerintahan Lokal Yang Mandiri Yang Kita Sebut Desa Dan Semacamnya Itu Hal Ini Serupa Dengan Misalnya Di Inggris Negeri Belanda Sebelum Negara Kesatuan Inggris Belanda Terbentuk Mereka Sudah Ada Satuan Satuan Pemerintahan Lokal Itu Dan Satuan Satuan Itu Tetap Dilanjutkan Sehingga Mereka Punya Kesatuan Lokal Yang Otonom Itu Negeri Belanda Apalagi Kita Kita Juga Begitu Itu Satu Kemudian Yang Kedua Tatanan Pemerintahan India Belanda Sendiri Itu Mengakui Kehadiran Daerah Pemerintahan Asli Dan Bahkan Otonomi Yang Dibentuk Belanda Sendiri Seperti Provinsi Ata Keminta Itu Jadi Ada Tradisi Seperti Itu Dan Dari Segit Demokrasi Desentralisasi Memungkinkan Perluasan Partisipasi Karena Rakyat Daerah Ikut Di Dalam Proses Pemerintahan Di Daerahnya Juga Di Sudut Manajemen Sudut Manajemen Ini Menggampangkan Pemerintahan Karena Pemerintahan Dibagi-bagi Fungsinya Sehingga Memudahkan Itu Jadi Banyak Sekali Hal Yang Menyebabkan Kita Membuat Negara Kesatuan Desentralisasi Itu Tentu Ada Pertanyaannya Mengapa Kok Negara Kesatuan Dengan Desentralisasi Mengapa Tidak Negara Federal Lagi Lebih Mudah Tapi Desentralisasi Bedanya Apa Bahkan Dalam Buku Teori Kita Mengatakan Kalau Desentralisasi Atau Nunggu Itu Berjalan Intensif Bedanya Dengan Federal Sangat Tipis Kenapa Ada Beberapa Sebab Mengapa Kita Memilih Negara Kesatuan Itu Pertama Sebetulnya Merupakan Satu Satu Kita Sebut Saja Kelanjutan Ditatanan Pemerintahan India Belanda Menteri India Belanda Itu adalah Satu Pemerintahan Kesatuan Terlepas Dari Jajahan Sistemnya Kesatuan Kemudian Yang Kedua Kita Itu Mempunyai Pengalaman Pahit Dengan Dengan Penjajah Itu Yang Kita Sebut Politik DPD At Impera Itu Pecah Belah Itu Kalau Kita Memilih Federal Mudah Sekali Itu Dilakukan Pemecah Belahan Kita Dan Itu Terbukti Waktu Kita Revolusi Itu Oleh Pemerintahan Oleh Penjajah Yang Akan Kembali Itu Dibuatlah Satuan Satuan Pemerintahan Macam Macam Sehingga Suatu ketika Dipaksa Kita Menjadi Negara RIS Meskipun Cuma Delapan Bulan Jadi Pengalaman DPD At Impera Itu Adalah Juga Mengkhawatirkan Ketiga Ketiga Gerakan Nasional Kita Apakah Itu Gerakan Yang Namanya Partai Ataukah Gerakan Gerakan Non Partai Itu Selalu Lintas Lintas Suku Lintas Daerah Segala Macamnya Selalu Bersifat Nasional Sehingga Perasaan Satu Itu Sudah Sudah Lama Terbentuk Dalam Masyarakat Indonesia Itu Dan Kita Juga Mempunyai Sistem Kultural Yang Mengandung Persamaan Satu Sama Lain Misalnya Begini Kita Bicara Tentang Bahasa Indonesia Sekarang Bahasa Indonesia Itu Berasal Dari Bahasa Melayu Yang Sudah Lama Sejak Dulu Kala Menjadi Bahasa Penghubung Antarsuku Di Indonesia Jadi Orang Dari Medan Bicara Dengan Orang Bugis Ya Bisa Bahasa Indonesia Sehingga Tidak Ada Kesulitan Sama Sekali Sehingga Rasa Satu Sudah Tumbuh Dan Juga Budaya Indonesia Itu Meskipun Kita Katakan Misalnya Van Hollenhofen Mengatakan Ada 19 lingkungan Hukum Adar Tapi Ada berbagai Unsur Persamaan Misalnya Yang kemudian Kita kenal Dengan unsur Kekeluargaan Unsur Permusyawaratan Unsur Ini Semua Memudahkan Kita Membentuk Negara Kesatuan Itu Tetapi Kita Mengatakan Janganlah Yang Sentralistik Karena Itu Selain Sulit Dimanage Tambahnya Dan Itu Bisa Menimbul Masalah Partisipasi Maka Kita Dengan Sistem Desentralisasi Karena Kebetulan Di berbagai Negara Seperti Negeri Belanda Sistem Desentralisasi Berhasil Dengan Bagus Tapi Konsep Negara Kesatuan Itu Dulu Ketika Perumusan Undang-Undang Dasar Itu kan Bulat Ya Pilihan Terhadap NKR Memang Ada Yang Menyebut Kemungkinan Ada Federal Tapi Itu Hanya Sekedar Diskusi Saja Wacana Tapi Pada Ininya Mereka Semua Setuju Tidak Ada Yang Mengatakan Berkukuh Federal Tidak Ada Itu Satu Hal Yang Menangkali Anugerah Tuhan Juga Kepada Para Pemimpin Pada Waktu Itu Mudah Sekali Hal-hal Yang Sudah Disetujui Bersama Artinya Memang The Founding Fathers Itu Memang Pilihan Terhadap NKRI Negara Kesatuan Sudah Sudah Bulat Satu 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 Hal Yang Bulat Hanya Dalam Wacana Ada Begini Terbaksud Juga Ada Bicara Tentang Kemungkinan Monarki Itu Sekedar Wacana Aja Tapi Mereka Semua Sebakat Bahwa Kita Mesti Republik Karena Republik Itu Adalah Suatu Hal Yang Tidak Dapat Dipisahkan Demokrasi Sehingga Selama Mereka Bicara Demokrasi Republik Yang Paling Luh Hukis Menghubungkan Antara Desentralisasi Pilihan Kita Terhadap Desentralisasi Negara Kesatuan Kemudian Desentralisasi Pemilihan Kepala Daerah Itu Kan Kalau Saya Tidak Salah Ingat 2004 Ya Sekarang Undang Pemda 3 2004 Pertama Kali Pilkada Secara Langsung Itu Dalam Kerangka Desentralisasi Atau Bagaimana Ide Jadi Begini Kan Salah Satu Aspek Desentralisasi Itu Adalah Demokrasi Demokrasi Sepakat Adalah Satu Unsur Demokrasi Gitu Ya Unsur Utama Demokrasi Adalah Partisipasi Nah Mula-mula Kita Pemilihan Kepala Daerah Mengikuti Pola Pemilihan Presiden Presiden Oleh MPR Ya Daerah Juga Oleh DPRD Nah Ada yang Pernah Ditunjuk Begitu ya Pro Ya Pernah Ada yang Ditunjuk Dikaryakan Dipilih Saya Dalam Salah Satu Catatan Mengenai Hal Ini Sebetulnya Dipilih Oleh DPRD Juga Demokrasi Hampir Semua Sepakat Pemilihan Presiden Kita Ubah Jadi Pemilihan Langsung Saja Tim Tim ini Presiden Pak Habibie Punya Membentuk Satu tim Pemerintah Untuk Ikut Menyusun Gagasan Perubahan Itu Waktu Waktu Itu Pak Jim Lee Ada Sekretaris Pak Habibie Kemudian Sekretaris Wakil Presiden Sekretaris Presiden Sehingga Beliau Ikut Yang Mengkoordinasikan Hal Ini Satu Ketika Tim Ini Menghadap Beliau Beliau Sudah Jadi Presiden Salah Satu Argumentasi Beliau Mengapa Kita Milih Langsung Kalau Ada Manipulasi Kira-kira Beliau Kata Almarhum Beliau Sangat Mungkin Manipulasi Itu Terjadi Kalau Pemilihan Tidak Langsung Karena Menyalah Guna Kuasa Oleh Seribu Orang Lebih Mudah Daripada Penyalah Gunaan Itu Kalau Terlakukan Semua Orang Lebih Sulit Jadi Dari Sudut Itu Kata Beliau Kita Pemilihan Langsung Itu Akan Jauh Lebih Menjamin Kejujuran Kualitas Segala Macamnya Itu Meskipun Dalam Kenyataannya Ada Juga Tetap Pemilihan Langsung Itu Disalah Gunakan Ada Juga Di Daerah Itu Pak Habibie Pak Habibie Waktu Kita Diskusi Pertama Ketika Kita Menulis Itu Memang Kita Sudah Menulis Itu Tapi Beliau Mengitakan Diskusi Terbatas Waktu itu Dengan Pak Ismail Sunni Saya Juga Datang Sebagai Orang Universitas Itu Beliau Saya Tidak Pernah Lupakan Karena Sering Saya Ganggu Itu Dalam Catan Saya Pak Habibie Kurang Tepat Hal Ini Karena Ternyata Pemilihan Langsung Pun Disalah Gunakan Orang Maksud Saya Bergura Jadi Unsur Demokrasi Mengapa Pemilihan Langsung Itu Semakan Demokrasi Itu Membutuhkan Persyaratan Juga Pelajaran Lama Kita Mengatakan Bahwa Demokrasi Itu Hanya Mungkin Atau Tidak Mungkin Ada Demokrasi Dalam Masyarakat Yang Terlalu Terbelakang Dan Dalam Masyarakat Yang Terlalu Miskin Artinya Demokrasi Itu Membutuhkan Standar Sosial Ekonomi Tertentu Agar Orang Bisa Berpartisipasi Nah Ini Problem Kita Jadi Tantangan Yang Paling Besar Agar Pemilihan Langsung Ini Makin Hari Makin Berkualitas Dan Demokratis Adalah Tidak Bisa Lepas Dari Upaya Kita Membangun Kehidupan Masyarakat Kita Baik Secara Sosial Ekonomi Yang Akan Menumbuhkan Kesadaran Politik Mereka Tentu Saja Bung Sistem Politik Itu Sendiri Akan Sangat Menentukan Juga Banyak Banyak Aspek Ya Saya Itu Termasuk Orang Yang Berpendirian Sistem Undang-Undang Sampak Lima Menurut Saya Tidak Begitu Menghendaki Misalnya Sistem Banyak Partai Sebetulnya Undang-Undang Setelah Perban Sistem Ini Sistem Undang-Undang Sampak Lima Itu Karena Presiden Sebagai Sistem Presidensial Itu Sebetulnya Lebih 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 Baik Dalam Sistem Partai Yang Sederhana Daripada Sistem Multipartai Seperti Di Berbagai Negara Lain Dan Lebih Mudah Membimbing Masyarakat Dengan Partai Yang Sederhana Itu Yang Dua Partai Misalnya Sederhana Daripada Partai Banyak Itu Di Tengah Masyarakat Kita Yang Secara Tadi Sosial Ekonomi Politik Itu Belum Belum Berada Pada Hal Yang Baik Yang Cukup Untuk Berpartisipasi Sebagai Partisipasi Baik Jumlah Partai Yang Banyak Itu Memudahkan Terjadinya Perpecahan 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 Sengketa Sengketa Meskipun Bukan Perpecahan Perang Tapi Perselisihan Ketegang Masyarakat Karena Itu Saya Di mana-mana Sangat Menganjurkan Agar Sistem Partai Ini Disederhanakan Dan Itu Tidak Kurang Demokratisnya Tentu Saja Kita Bisa Mengambil Contoh Ada Negara Yang Multipartai Tapi Sangat Stabil Misalnya Negeri Belanda Tapi Itu Kembali Lagi Pada Kematangan Jadi Kita Berharap Selain Kita Membangun Itu Membangun Ekonomi Yang Baik Membangun Juga Budaya Politik Yang Baik Itu Sangat Penting Kalau Prof Mengatakan Undang Undang Dasar Kita Menghendaki Sistem Kepartayan Yang Sederhana Tapi Kenyataannya Tidak Seperti Kira-kira Di titik Mana Problemnya Ya Sebetulnya Mengapa Ini Karena Sebetulnya Itu kan Pilihan Saja Tidak Salah Dengan Sistem Multipartai Tidak Salah Karena Ini Demokrasi Apa-apa Cuma Dari Sudut Dalam Rangka Dari Sudut Sistem Pemerintahan Kita Dari Sudut Pembinaan Rakyat Agar Mudah Terarah Mudah Macam-macam Sebaiknya Sederhana Pilihan Rakyat Jadi Tidak Begitu Komplik Kembali Ke Desentralisasi Dan Pilkada Langsung Prof Melihat Ini Sebetulnya Pilkada Yang Sekarang Sudah Hampir Berapa Ini 2004 Sampai 2020 Hampir 16 Tahun Sudah Pilkada Secara Langsung Bagaimana Itu Menghubungkan Apakah Ini Praktek Selama Ini Sudah Sudah Mendekati Idealitas Dari Desentralisasi Prof Bagir Melihat Kan Kita Tahu Bahwa Ketika Perubahan Undang-Undang 2004 Itu Kalau Tidak DPR Sepakat Mengembalikan Pemilihan Tidak Langsung Ke DPRD Langsung Tapi Yang Anehnya RUU Yang Sudah Merupakan Hasil Kesepakatan Antara DPR Dengan Presiden Itu Meskipun RUU Disahkan Presiden Beberapa Hari Kemudian Presiden Mengeluarkan Perpu Yang Mengembalikan Pemilihan Langsung Ada Beberapa Hal Persoalan Konstitusional Saya Mengenai Hal Ini Pertama Perpu Itu Dikeluarkan Ada Hal Kegentingan Memaksa Ini Apa Ada Hal Kegentingan Memaksa Ini Hasil Kesepakatan Mereka Bersama Kok Diubah Lagi Kemudian Yang Kedua Bahwa Ini Menjadi Anomali Presiden Yang Sudah Sepakat Kok Membuat Perpu Yang Berlawanan Berlawanan Kesepakatan Itu Dari Segi Etika Politik Itu Agak Kurang Bagus Kemudian Yang ketiga Lebih ganjil Lagi DPR Ketika Perpu Diajukan Ke DPR Yang Mengubah Pendapat DPR Sendiri Kok Perpunya Disetujui Ini Budaya Budaya Politik Apa Budaya Negara Apa Tapi Itulah Kenyataannya Karena Itu Kita Berjalan Lagi Pemilihan Langsung Dulu Tentu Kenapa Kalian Ingin Kembali Pemilihan Tidak Langsung Tentu Ada 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 Reasoning Ada Alasannya Ada Argumentasinya Kok Mendadak Dada Kembali Lagi Tentu Lagi Kembali Pada Persoalan Tadi Bung Kita Dapat Memang Pemilihan Langsung Itu Lebih Demokratis Satu Kedua Pengalaman Kita Pemilihan Langsung Orang Dulu Saya Ingin Ngambil Contoh Pertama Kali Kita Melakukan Pilihan Umum Itu Tahun 1955 Kemudian Tahun 1956 Pemilihan Konstituante Dimana Mana Orang Takut Sekali Ini Pertama Kali Rakyat Indonesia Memilih Menggunakan Hak Pilihnya Ada Ketakutannya Orang Ketakutannya Terjadi Perpecahan Terjadi Keributan Tapi Tidak Satupun Ada Keributan Luar Biasa Rakyat Indonesia Menggunakan Hak Pilihnya Dengan Baik Ada Yang Di Suatu Tempat Yang Meninggal Bukan Karena Rusuh Itu Karena Kecelakaan Kampanye Jadi Luar Biasa Begitu Pula Argumentasi Kenapa Kita Takut Ada Melian Langsung Rakyat Kita Kan Rusuh Apa- Apa Memang Terbukti Tidak 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 Ada Rusuh Apa- Apa Demo 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 Kan Hak Politik Orang Juga Yang harus Kita Hormati Kemudian Tidak Ada Apalagi Kemudian Ada Saluran Sengketa Pilkada Bisa Disalurkan Kepengadilan Jadi Itu Jadi Argumentasi Mereka Mereka Lupa Bahwa Yang Tadi Itu Pemilihan Langsung Itu Mempunyai Komplikasi Komplikasi Apakah Itu Komplikasi Sosial Karena Timbulnya Wah Tarik Menarik Dalam Masyarakat Komplikasi Politik Antar Politik Sana Komplikasi Ini Termasuk Barangkali Yang Dikenal Dalam Bahasa Ilmu Kita Politik Dagang Sapi Belanda Mengatakan Kuhandel Itu Bisa Terjadi Macam Macam Tapi Dianggap Itu Risiko Langsung Menunjukkan Bahwa Kita Siap Berpartisipasi Kita Buktikan Partisipasi Mereka Damai Memberikan Suaranya Tapi Apa Sebab Dia Memberikan Suara Kita Juga Tidak Pernah Tahu Kalau Ada Sengketa Ya Ke Pengadilan Yang Sekarang Ada Di Mahkamah Konstitusi Itu Itu Tadi Prof Melihat Prof Bagir Melihat Pilkada Langsung Tari Hubungannya Dengan Partisipasi Tari Hubungannya Dengan Demokrasi Terutama Di Level Lokal Di Daerah Sudah 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 Memberikan Sumbang Sih Itu Belum Kondisi Sekarang Pilkada Langsung Seperti Sekarang Yang Saya Kira Belum Ideal Juga Tapi Begini Kita Harus Melihat Aspek Dari Pemerintahan Daerah Itu Bukan Janganlah Hanya Dilihat Aspek Fungsi Pemerintahan Atau Fungsi Politik Misalnya Fungsi Pemerintahan Lebih Efisien Lebih Efektif Karena Bisa Ditangani Daerah Daerah Dari Segi Manajemen Atau Public Manajemen Seperti Itu Dari Segi Politik Partisipasi Tapi Jangan Lupa Beresensi Desentralisasi Itu Mestinya Berorientasi Kepada Kesejahteraan Kesejahteraan Apakah Pilkada Langsung Sekarang Ini Sudah Untuk Lebih Tegat Kepada Kesejahteraan Masyarakat Itu Pertanyaan Sangat Bagus Karena Itu Saya Dalam Beberapa Tulisan Saya Saya Tidak Bawa Nanti Saya Akan Kasihkan Bahwa Semestinya Orientasi Pemerintahan Daerah Itu Bukan Orientasi Pada Kekuasaan Bukan Orientasi Pada Proses Politik Tapi Orientasi Pemerintahan Daerah Adalah Sebagai Pelayan Sosial Sebagai Public Services Karena Itu Semua Kalau Kita Lihat Urusan Urusan Pemerintahan Daerah Itu Urusan Rumah Tengah Daerah Mestinya Urusannya Bersifat Sosial Ekonomi Karena Itu Saya Selalu Berharap Agar Kepala Daerah Itu Pikirannya Itu Jangan Berpikir Bagaimana Saya Terpilih Lagi Yang Terjadi Itu Yang Sedihnya Itu Yang Terpikir Bagaimana Kalau Bahasa Agamanya Bagaimana Rakyat Daerah Saya Hari Ini Lebih Baik Dari Kemarin Besok Lebih Baik Dari Hari Ini Sosial Dan Ekonomi Dan Sebagainya Itu Itu Mustinya Kan Begitu Nah Itu Yang Masih Perlu Ditekankan Dan Tidak Jarang Juga Pemerintah Pusat Kurang Terus Terang Aja Kurang Menyadari Fungsi Ini Sehingga Pemerintah Daerah Itu Kurang Ditekan Untuk Urusan Ini Saya Guna Ditekan Pemerintah Pusat Eh Tugas Kamu Yang Pokok Ini Loh Yang Di Pusat Sehingga Saya Begini Lanjut Sedikit Salah Satu Salah Satu Menurut saya Program Yang paling Bagus Yang sangat Bagus Yang terdapat Banyak Itu Adalah Buatuan Desa Itu Yang Bermilyar Milyar Itu Setiap Desa Itu Besar Itu Besar Sekali Tetapi Saya Katakan Gitu Hal Ini Kadang-kadang Rakyat Desa Itu Tidak Ngerti Bagaimana Uang Ini Mau Kita Pakai Apa Sih Diapain Itu Karena Itu Mereka Tetap Memerlukan Bimbingan Sehingga Saya Pernah Sampaikan Bahwa Mestinya Penyerahan Uang Itu Serta Bimbingan Bukan Hanya Memeriksa Pemakaiannya Tapi Sejak Uang Itu Masuk Mereka Sudah Dibimbing Ini Kalian Membuat Apa Ini Untuk Membuat Jalan Apa Untuk Membuat Pengairan Apa Yang Ada Kesejahteraan Itu Sebenarnya Saya Punya Pengalaman Bung Saya Ketua Dewan Pers Suatu Ketika Ada Dibutkan Bantuan Apa Dana Bos Untuk Sekolah Sekolah Jadi Surat Kabar Karena Itu Menjadi Urusan Kita Mereka Dapat Uang Suatu Sekolah Terima Uang Itu Uang Ini Untuk Apa Sekolah Kita Masih Bagus Kita Tidak Ada Kekurangan Apa Akhirnya Karena Uang Sudah Diberikan Kita Pakai Beli motor Beli motor Untuk Sekolah Datang Pemeriksaan Bukan Ini Maksudnya Masa Berikan Maksudnya Tapi Sekolah Masih Bagus Itu Bintang Bimbingan Itu Bimbingan Itu Karena Tidak Selalu Didorong Oleh Panyalah Gunaan Kekuasaan Di tingkat Berendah Ini Tapi Mereka Tidak Tidak Tau Bagaimana Semestinya Menjalankan Fungsi Fungsi Itu Merencanakannya Untuk Apa Jadi Fungsi Pemerintahan Tidak Hanya Memerintah Tapi Fungsinya Membimbi Terutama Untuk Masyarakat Kita Yang Menarik Tadi Statemennya Prof Bagir Itu Pilkada Langsung Sudah Bahkan Sengketanya Itu Disediakan Salurannya Ada Mekanismenya Di Pengadilan Supaya Tidak Diselesaikan Di Jalanan Di Lapangan Ada Salurannya Sekarang Nah Ini Yang Menarik Ini Yang Yang Apa Namanya Yang Akan Kita Pengen Tahu Dari Prof Bagir Sebagai Ketua Mahkamah Agung 2001 Sampai 2008 Saya Kira Ketika Pertama Kali Undang 3 2 2004 Yang Apa Namanya Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Kalau Ada Sengketa Diselesaikan Di Mahkamah Agung Tahun Berapa Berarti Pertama Kali Mahkamah Agung Menangani Sengketa Apil Kade Lupa Lagi Lupa Ya Baik Kita Minum Kopi Saya Sudah Pensiun 12 Tahun Nanti Kita Lanjutkan Seng 1 9 10 11 17 15 2019 Terima kasih.